Intro Setelah Anies Baswedan resmi diusung Nasdem dan PKS sebagai calon Gubernur Jakarta, kini muncul ada upaya membentuk poros ketiga antara PDI Perjuangan dan PKB. Sekjen PDIP Hasto Cristianto mengaku, tengah menjalin komunikasi dengan PKB untuk Pilkada 2024 termasuk Jakarta. Hasto bahkan menyebut Megawati sudah menugaskan Ahmad Besarah untuk berkomunikasi dengan PKB. Pilkada Jakarta sudah semakin mengerucut. Hari ini ada mukarnas PKB dan harlah dari PKB, karena kami juga Pak Baskara ditugaskan oleh Ibu Mega di situ, sekaligus melakukan komunikasi politik dengan PKB. Karena di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Rio, itu juga terbuka ruang kerjasama dengan PKB seperti yang ada di Jakarta. Sehingga komunikasi terus dilakukan. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar mengungkap, partainya masih berproses untuk berkoalisi dengan PDIP di Pilkada Jakarta. Meski begitu, Caimin tegaskan, perubahan politik berubah cepat di tiap harinya. Mengenai kepastian akan adanya poros ketiga antara PDIP dan PKB, diakui politisi Nasdem Ahmad Saroni, hal itu belum tentu terjadi. Menurut Saroni, Pilkada Jakarta sangat unik bila dibandingkan Pilkada di wilayah lain, sehingga segala sesuatunya tak bisa diramalkan. Ini kan masih sangat dinamis, Jakarta agak sedikit unik. Karena ini tidak mudah dan tidak bisa ditafsirkan oleh para pengamat-pengamat itu. Yang hanya tahu adalah para dewa-dewa yang ada di republik ini. Hingga kini, Pilkada Jakarta masih mengerucut pada dua nama.